Al-Fatihah Berserta dengan dalilnya Kemudian pada poin berikut ini Beliau mulai masuk kepada inti pembahasan Sesuai yang ditanyakan oleh orang tadi Ada seseorang yang beristirahat Kepada selain Allah SWT Kemudian mengklaim sebagai wali Allah Nah bagaimana hukumnya Beliau mengatakan Ada pun seseorang yang berbuat syirik Kepada Allah SWT Maka dia bukan wali Allah Karena kita tahu Beristirahat Kepada selain Allah SWT Pada perkara-perkara yang hanya Mampu dilakukan oleh Allah SWT Termasuk perbuatan syirik Nah sehingga beliau mengatakan Seseorang yang berbuat syirik Kepada Allah SWT Maka dia bukan wali Allah Bahkan dia adalah Musuh Allah SWT Kamaqala Ta'ala Sebagaimana firmanya Dalam surat Al-Baqarah Ayat 98 Siapa saja yang menjadi musuh Bagi Allah SWT Malaikat-malaikatnya Para Rasulnya Jibril Dan Mikail Fa'innallaha Adu'lil kafirin Maka sungguhnya dia adalah Atau maka sungguhnya Allah SWT Adalah musuh Orang-orang kafir Fa'ayu insanin Yada'u ghair Allah Sehingga Seseorang yang Berdoa kepada selain Allah SWT Awa yastaghifu bighairillah Atau beristighatah Kepada selain Allah Bima la yakadiru alaihi Illallahu azza wa jal Pada perkara-perkara yang Tidak mampu dilakukan Kecuali oleh Allah SWT Misalnya meminta tolong Supaya dilancarkan Rezekinya Meminta tolong Supaya Diangkat musibahnya Meminta tolong supaya Diberikan kesehatan Dalam beraktifitas Atau bekerja Dan lain sebagainya Dari Hal-hal yang Tidak mampu dilakukan Kecuali oleh Allah SWT Maka hukumnya Kata beliau Fa'innahu musyrikun kafir Maka sungguh Dia adalah orang yang Mushrik Lagi kafir Nah ini berbeda dengan Seseorang yang Beristighatah Atau meminta Pertolongan pada Perkara-perkara yang Mampu dilakukan oleh manusia Maka sama sekali Bukan termasuk Kesyirikan Minta tolong Misalnya supaya Dibelikan sesuatu Untuk Memenuhi kebutuhannya Minta tolong Supaya Seseorang memindahkan Mija ini Misalnya Ketempat yang lain Karena dia butuh Bantuan Atau contoh-contoh Yang semisalnya Yang jelas Selama mampu Dilakukan oleh Seorang manusia Berarti bukan termasuk Kesyirikan Dan hukumnya Mubah Sesuatu yang Diperbolehkan Dan pelakunya Bukan wali Allah Meskipun dia Mengklaim hal tersebut Meskipun dia Mengaku sebagai Wali Allah Kalau perbuatannya Seperti itu Dia senantiasa Berbuat syirik Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Syirik kecil Apalagi syirik besar Maka Sama sekali Bukan Wali Allah Bal da'awahu Annahu waliyun Kata Sheikh Bahkan Pengakuannya Sebagai wali Allah Ma'adami tauhidih Wa imanihi Wa taqwah Padahal Dia tidak memiliki Tauhid Keimanan Dan ketakwaan Dan ketakwaan Da'wan Ka'zibah Maka merupakan Sebuah Pengakuan yang Dusta Tunafil wilayah Yang bisa Meniadakan Kewalian Oleh karena itu Yang menjadi Barometer Bagi kita semua Dalam Permasalahan ini Adalah Bagaimana Amalan Orang yang Mengklaim Sebagai Wali Allah Kita lihat Apakah dia Seorang yang Beriman Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan keimanan Yang benar Kita lihat Bagaimana Kondisi Lahiriahnya Apakah dia Orang yang Komitmen Terhadap Syariat Islam Menjalankan Berbagai Hukum-hukum Islam Yang wajib Maupun yang sunnah Kalau demikian Adanya Maka Insyaallah Dia wali Allah Namun Jika tidak Maka Klaim tersebut Sama sekali Tidak ada Faidahnya Dan bahkan Merubahkan Pengakuan Yang Dusta Selanjutnya Syekh Mengatakan Dan Nasihat saya Untuk Saudara-saudaraku Kau muslimin Tentang Permasalahan ini Allah Yagtaru Biha'ula Adalah Supaya Mereka Jangan Tertipu Dengan Keberadaan Orang-orang Tersebut Dalam arti Jangan Mudah Memfornis Sebagai Wali Allah Jangan Hanya Melihat Kondisi Lahiriahnya Ketika Melihat Ada orang Yang Mampu Terbang Di udara Atau Berjalan Di atas Air Atau Mungkin Kebal Senjata Tajam Kemudian Langsung Diklaim Sebagai Wali Allah Nah ini Merupakan Suatu Hal Yang Tidak Benar Syekh Mengatakan Jangan Tertipu Dengan Keberadaan Mereka Oleh karena Itu Al-Imam Ash-Syafi'i Rahimahullah Pernah Mengatakan Kata Beliau Jikalau Kalian Melihat Ada Seorang Lelaki Berjalan Di atas Air Wayatiru Filhawa Dan Terbang Di udara Fala Taghtarubih Kata Beliau Maka Janganlah Kalian Tertipu Dengannya Hatta Ta'aridhu Amrohu Alal Kitabi Wasunnah Sampai Kalian Memaparkan Urusannya Mencocokkan Kondisinya Alal Kitabi Wasunnah Kepada Al-Quran Dan As-Sunnah Kita Lihat Bagaimana Kondisi Lahiriahnya Kalau Ternyata Dia Orang Awam Misalnya Atau Bahkan Orang Fasik Orang Yang Musbil Orang Yang Memotong Jenggotnya Orang Yang Gondrong Rambutnya Seperti Seorang Wanita Dan Lain Sebagainya Maka Dia Bukan Wali Allah